bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah anak sohara-sohara bunda kelas 5 sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini mari lah bersama-sama kita maafaskan basmala bismillahirrohmanirrohim nah untuk pembelajaran kita pada minggu ini kita sudah masuk ke bab 2 tentang memodifikasi tulisan ya anak sohara-sohara nah ada pun materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang bagian A halaman 17 mengubah jenis dan gaya tulisan nah hari ini kita sudah mempelajari atau sudah praktik tentang mengubah jenis dan gaya tulisan pada aplikasi MS Word nah disini sudah bunda siapkan kalimat aku seorang kapiten mempunyai pedang panjang kalau berjalan prok-prok-prok aku seorang kapiten nah pada kalimat ini bunda akan mengatur atau mengubah jenis dan gaya tulisan nah yang pertama bunda akan mengubah jenis hurufnya menggunakan icon font nah disini bunda blok terlebih dahulu kalimat yang sudah bunda buat lalu pada grup font anak sohara-sohara pilih icon font nah di bagian sini lalu anak sohara-sohara bisa pilih font atau jenis huruf yang diinginkan misalkan disini bunda pilih Ariel Narouni yang ini nah kemudian bunda akan mengubah ukuran hurufnya untuk mengubah ukuran huruf anak sohara-sohara bisa menggunakan icon font size ya pada grup font nah disini blok terlebih dahulu kalimat yang ingin diubah ukurannya nih pada kesempatan ini bunda akan ubah ukuran huruf kata kapiten nah bunda beralih ke grup font lalu pilih icon font size di sebelah icon font tadi ya nih yang bagian ini lalu bunda atur misalkan disini 48 tuh maka hasilnya akan seperti ini kemudian untuk mengubah jenis dan gaya tulisan anak sohara-sohara juga bisa menggunakan icon font style ya nah icon font style itu ada bold italic sama underline kalau bold itu untuk menebalkan tulisan kalau italic untuk mencetak miring tulisan kalau underline untuk menggaris bawahi tulisan nah disini coba bunda satu-satu akan praktikan penggunaan icon font style pada aplikasi MS Word nih kalimat yang pertama bunda gunakan icon bold atau tebal kemudian kalimat kedua bunda akan gunakan icon italic atau dicetak miring kemudian kalimat ketiga bunda akan gunakan icon underline tuh maka hasilnya akan seperti ini kalimat pertama tampak tebal kalimat kedua tampak miring dan kalimat ketiga tampak digaris bawahi seperti itu nah yang terakhir untuk mengubah jenis dan gaya tulisan bisa juga menggunakan icon font color ya anak sohara-sohara atau icon ini fungsinya untuk membuat tulisan berwarna atau mewarnai tulisan nah disini misalkan bunda ingin mewarnai kalimat aku seorang kapiten nah kalimat ini bunda akan warnain menggunakan icon font color pada grup font nah soalnya bisa klik icon font colornya di bagian sini lalu pilih warnanya disini bunda pilih misalkan warna biru tuh seperti ini nah maka hasilnya akan seperti ini nah begitulah cara mengubah jenis dan gaya tulisan pada aplikasi MS Word anak sohara-sohara bisa mencobanya secara mandiri di rumah demikianlah materi pembelajaran kita pada hari ini tentang mengubah jenis dan gaya tulisan mari bersama-sama kita melafaskan hamdallah alhamdulillah hirobbil alamin bunda akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati